Eh, mana yang disebutin? Ini sumercon ya? Ini sumercon. Eh, con. Dia udah ngehabisin bos lu tuh. Abang siapa di sini? Gua dapet lagi sama dia. Di perintah sama Mbak Yu ini. Kok tau ini majelis baru saya? Gak tau. Gua tau dari dia. Tau dari mana Mbak Yu? Banyak mata-mata gua, makanya ga usah macem-macem sama gua. Udah dapet dari mana wawang? Berpersihan loh. Uang apa? Bisa bangun masuk seperti ini? Iya sip. Punya uang juga. Ini juga sih mau ngebangun majelis sampai sini nanti. Itu hasil satu kesono. Uang ya? Kenapa? Pesugian lo? Hah? Kamu pesugian? Hah? Jangan pitnah bang. Emang disangkanya? Pas intrasi bang. Biar saya yang menggalpalanya pakai pacul ini bang. Cepat! 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 Tepat! 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 Itu ada orang tuh. Semperin aja. Eh? Ada apa bang? Mana si Merson? Nggak tahu bang? halang enggak tahu-nggak tahu lu saya cuman kerja di sini Bang kamu suka apa saya tukang disini Bang emang lembur malam ini Iya Bang ini lagi ngebangun masjid mana guru masjid apaan nih beginian orang-orang pengajian dong hal tuh mobilnya ada tuh bohong gue ya Coba lu cek mobilnya awas pasti ada orangnya di dalam awas tuh ya Hai apa Bang saya lagi kerja Bang sini ikut memang ada mobilnya di sini tapi orangnya ngetahui bilang sekarang dimana orangnya ngetahui dari dari tadi lagi ngaduk tuh mau bapak Nenu halang nggak mungkin lo sendirian di sini pasti simbol contoh adakan enggak ngelihat Bang saya dari tadi dari sore berdua kalau nggak lihat atas mobilin akrabah di sini siapa yang pakai mobil ini ah orang kampungan ke lu mana bisa bawa mobil saya dari tadi fokus ngaduk Bang pengen cepet lembur ini masih di pingin cepet selesai bang 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 jangan gimana sini orang ini kayaknya di dalam dia eh Merchan baru eh eh lu diem gausah berani-beraninya lu ya Abang ini siapa tiba-tiba lu perlu tahu kita siapa di sini yang jelas tuh kita ada urusan sama si Mercon kalau ada urusan baik-baik nggak usah pakai emosi nanti saya kasih tahu kalau ada mertanya kasih paham kenapa orang-orang baik-baik sini 10 orang mana yang lainnya lagi makan di dalam Hai raja sama si Mercon juga disana enggak ada bener-bener Bang dan buka mau serius Bang enggak berani-berani ini lho Apalagi Bang ini Bang saya lagi kerja Bang jangan bangun saya ini si Mercon bangun apa ini lagi bangun majlis Bang lagi pengajian mana mungkin bangun masih mungkin dia dapat pesugian ini pesugian dari mana Bang di Mercon itu uangnya hal banyak orang juga yang ngisi buat ngebangun majlis ini mah majlis maksi buat maksiat kali lu jangan ngomong sebarangan mbak sekarang lu gak usah banyak omong lu gua habisin disini ya lu sekarang ngomong dimana si Mercon itu sumpah Bang saya enggak tahu mbak saya cuman kerja di sini enggak tahu apa-apa mbak ini siapa enggak percaya si Mercon itu mempunyai ilmu sesat-ilmu sesat apa Bang setau saya tuh selama saya kerja di sini orangnya rajin sholat pengajian kalau dia enggak sesat nggak mungkin suami gue dihabisin sama dia apalagi anak-anak buahnya banyak yang habis sama dia paham abang ini jangan ngacau ini mbak ini gua nggak ngacau dia dapat uang dari mana ini bikin bedoh seperti ini majlis siapa dia itu dapat uang banyak orang yang ngasih buat ngebangun dapet pesugian dia pesugian dari mana dapet pesugian si Mercon itu bang jangan pitnah bang dosa bang jangan pitnah orang sembarangan kamu juga dibayar dapet pesugian tuh sama-sama ya kan saya kerja di sini ya pasti dibayar mana si Mercon coba kata lah nah sudah saya kasih tahu bahwa si Mercon enggak tahu saya tadi dari tadi saya fokus mengaduk sini bang buktinya itu mobil ada di situ berarti ada si berta juga di sini memang mobil di situ dari sore udah ada bang di situ eh mending lu bilang aja dimana itu si Mercon daripada lu kita habisin di sini enggak tahu serius bang saya lagi fokus mengaduk di sini dan enggak tahu apa-apa saya lo bilang karyawan lo lagi makan di sana Iya bang yang pastinya ada si bersama rumah betul ya kan saya belum masuk ini saya lagi ngaduk dong enggak lembur bang Hai buka sampai di sana eh jangan-jangan masuk setarangan kenapa ya kasih pelajaran aja dia kalau mau bertemu yang sopan sedikit lah jangan tidak kayak gini banggu saya juga lagi kerja eh ya sudah tanya kami ke sini ini si Mercon apa-apa nanti kalau ada tim Mercon saya kasih tahu mending abang pulang sekarang saya mau kerja lagi enak aja kalau gue pulang percuma gue jauh-jauh ke sini kalau gue balik lagi otak lu kadang-kadang bego banget sih lu mbak kalau ngomong hati-hati apa ngeterima lu gituin ya ngeterima kita mbak tadi kita sekarang cepet tinggal bilang aja dimana gimana tuh si Mercon gue tuh butuh sama dia bukan sama lu tahu enggak sudah tadi saya katakan saya enggak tahu saya lagi fokus laginya gua tanya sama lo lo udah berapa hari ke sini hampir satu bulan satu bulan iya kenapa bulan iya gua curiga masih macam dia dapat hasil uang pesugihan bikin di majlis seperti ini tepat maksir bahwa jangan asal ngomong banget eh kebetulan itu dapat duit halal Bang yaitu bikin buat pengajian buat kampung disini mau-mau nyawa ikut sama dia apa abang-abang ini orang jahat juga ini eh udah gini aja kita katakan dimana si Mercon nggak tahu Bang serius banget tahu lantas kamu kerja di sini lembur ya Bang yang pastinya ada boso ini guru loh gimana sih Mercon saya kalau kalau Kim Mercon sekarang nggak tahu apa-apa saya cuman dihitungkan kerja udah Bang nggak tahu apa-apa hentikan kerjaan sekarang ya abang nyuruh-nyuruh saya berhenti kerja cepat katakan dimana sih macam sekarang kalau abang pengen ketemu sama Kim Mercon ya tunggulah saya juga lagi kerja yang sopan sedikit eh lu nggak usah banyak ngomong deh cepat sekarang kasih tahu dimana sih Mercon gua banyak urusan juga tau nggak lu nggak penting gua ngobrol sama lu kan tadi saya sudah bilang saya nggak tahu saya di sini sebagai tukang kerja di sini saya nggak tahu apa-apa J itu bos lu mana mungkin lu nggak tahu ya Nah lama-lama kalau suka tidak ada malam ini cepat saya telpon kawan gua semua jangan udah kalau juga mau jujur habisin aja dia kalau nggak mau dihabisin tinggal ngomong-ngomong dimana si mercon gampang saya nggak tahu mbak serius sumpah nggak mungkin lo nggak tahu pasti terus kongkongan sama si mercon itu sebagai tukang nggak tahu apa-apa soal ini majelis ini harus benar-benar dikasih pelajaran nih hasil pesugihan bawa aja sekalian sana ini mobil ya mobil ini mobil bang mau gua bakar ini orang ini pun gua bakar gua telpon kawan gua dia datang semua kesini jadi bakar diancur ya nomor-nanya jalan-jalan tanah ini majelis tepat maksiat dia dapatkan uang dari mana dari pesugihan ini pengajian bang buku tempat maksiat abang ini ngatuh ini stres ini oh ya stres lu tinggal ngomong doang lu lama banget lu masa dibilang maksiat ini berdua emas sama mbak stres gila ini eh yang stres tuh lu kok ngomong gue stres lu lu tinggal jujur doang saya udah jujur tadi mbak serius mbak jangan tau bang mau gua aduk sama seperti pasir itu mau gua aduk gua sekarang pengennya si mercon ada sini gua datang jauh-jauh dari sini ketemu mercon kalau saya tahu udah saya kasih tau saya nggak tahu saya dari tadi fokus disana bang lagi kerja bang lagi ngelungur bang ini tadi lu bilang tempat apaan ini ya ini mau bikin majis jangan-jangan santri-santri juga tinggal di sini kalau soal itu sih saya kurang tahu Bang saya kan di sini lu sekalian panggil tuh santrinya lu bilangin jangan perang musik hidup gua tau nggak lu kalau soal santri saya nggak tahu Bang saya cuma di sini kerja sebagai tukang bikin majis saya nggak tahu apa-apa soal itu bang terus apa lagi saya mau kerja Bang udah jangan-jangan saya mau kerja udah kasih pelajaran aja dia kurang aja orang kayak begini jangan dong 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 kayak disini cuman kerja Bang datang ke sini gua itu pengen minumin si mercon gua dari jauh-jauh lama-lama gua telepon sekarang kawan gua dia kumpul di sini dia dihancurkan ini majlisnya saya lagi kerja lagi ngelengur Bang jangan gangguin saya Bang ini harus cepet-cepet selesai buat pengajian ini ada kan beres ini tidak ada beres malah saya hancur kali ini jangan Bang ini kan buat ibadah Bang ibadah Abang mendukung banget pengajian Bang mendukung apa maksudnya bikin majis pengajian seharusnya Abang bantu enak aja gua bantu si mercon eh lu kalau enggak ngomong-ngomong sekali lagi lu gua kubur disini mau lu gua kubur hidup-hidup disini ampun jangan jangan lo harap gua bisa bantu si mercon malah gua pengen ngancurin majlis ini jangan bahwa hancurin bisa gue telepon kawan-kawan saat ini yang sesatu guru lu bukan kita tahu enggak si mercon yang sesatu orangnya baik dia dapat uang membangun masih dari mana hasilnya dari pesukihan jangan ngacob Bang berhasil dari mana orang ini banyak orang yang nyumbang kok bikin matri mana sanggup dia ngebangun ke beginian Hai paham jangan ngapain saya Bang saya disini mengerjakan banget apa-apa udah mending sekalian aja nih kita kubur hidup-hidup disini jangan bentuk beda distractions dia tentang rating a visa Assalamualaikum a활 MBA sehat Pak demi konsert dan tahu orang yang mana Hai tata-tar galep estor gua menjadi gantang jagang tangan lu tahu enggak bang ini saya kenal orang ini bang teman abang enggak tadi saya habis beli minuman buat abang kerja lembur minum dulu abang nyari-nyari saya marah-marah nggak jelas ini mbak Ayu kan ntar saya ingat ini mbak Ayu sebentar Mbak Ayu kenapa bisa datang ke tempat saya disini lu nggak bisa banyak nanya gue mau nagi janji lu dari dulu mana lu ngomong doang tau nggak lu malam santri lu yang suruh datang ke gua pengecut emang lu ya janji apa kan udah jelas suami mbak si Ibrahim udah meninggoy sudah mati gak usah ngadang-ngadak saya nggak ngadang-ngadak lebih baik mbak mendoakan suami mbak yang sudah almarhum kirim fatehah bacain yasin eh gue usah ngarang lu ngomong nggak eh mana yang sebutin ini semercon ya ini semercon eh ton dia mau habisin bos tuh abang siapa di sini gua diperintah nama Mbak Ayu ini ya diperintah apa mau ngancurin aja sini kok tahu ini majelis baru saya udah tahu gua tahu dari dia tuh banyak mata-mata gua makanya enggak usah macem-macem sama gua macem-macem gimana sekarang tinggal bilang nih dimana suami gue diskup locon lo dapat dari mana uang itu uang apa bisa bangun masuk seperti ini punya uang juga ini juga sih mau ngebangun mati sampai sini nanti itu hasil satu kesono uang nabah sepesukian loh jangan pitnah Bang emang disangkanya abang uang doang yang bisa nyari uang gua gak percaya loh Ustadz apaan kayak begini lu panggil Ustadz jangan-jangan ini maju tempat maksiat kayaknya jangan pitnah abang mau cari suaminya ini apa mau mitnah saya kalau mitnah saya percuma Bang ini tempat maksiat terserah abang mau tempat maksiat urusan saya biar cepet aja ini Makita biar nggak bertele-tele nah kalau mau gitu sekarang yang dimana suami gua enggak usah banyak omong suami mbak dikuburan tinggal mbak doain bacain pateh bacanya gemeng kalau suami gua udah enggak ada nih Bang apa kenapa berdarah ini mukanya ini tunjukin tadi tunjukin Oh stop wajib kamu berani-beraninya ini orang udah tua mbak jangan-jangan suami dia ditumbalin buat pesulian lo jangan kemana kan ada enam orang tadi disana ada lagi makan lagi makan dari kapan kalian Mbak ayo menggangguin tukang-tukangnya ke sini lagian kan dia ditanya ngel banget bilangnya enggak tahu enggak tahu pura-pura enggak tahu enggak tahu sudah bilang enggak tahu saya kerja di sini eh kemanain suami dia udah lebih keren pulang urusannya udah bukan nama gue kesini tidak mau pulang gua jauh sebelumin lo dimana suaminya dia ada di dalam kuburan didoain Oh udah pilih Islam bukan jangan-jangan suami jadi tumbalkan untuk ketumbang pesugihan buat lo biar berbangun masjid ini tempat maksiat ini bisa aja kamu ini bicara sobek-sobek nanti mulutnya itu kalau iya bodo amat urusan saya ajar-ajakan punya kulit kijang Bapak Mas tahu dari mana saya punya kulit kijang yang sakti itu saya kemarin temen saya kan kerja di sini katanya sama digangguin dikasih kulit kijang bisa ngehajar saya nggak percaya Oh si Rosin ya emang Rosin mas antri saya Oh pantas dikasih kulit kijang katanya pun jangan kenceng-kenceng ada mereka gua ngedengar enggak protok sama begitu udah berapa hari suami tinggi sama dia berapa hari soalnya supaya udah lama nggak berbulan-bulan tamalu itu gua pilih gua bener si mercon ini suaminya ini suami lo ditumbalkan buat pesugihan dia karena dia bisa membangun masjid seperti ini masjid siap Bang kebetulan nih Bang kebetulan nih nih tuh pada dua kulit kijang nih Abang kan tadi ditonjokin Iya dihajar nah saya punya ini Bang Abang yang tahu rasa sakitnya digebungin sama mereka Abang yang palsu sama mereka bener kan ini ya pelan-pelan tarik napas pelan-pelan saya isi transfer energi ditarik napas pelan-pelan cahan lepasin pelan-pelan baca bismillah tiga kali Bang langsung ya ini kantongin dulu biar wajar dia nantar Oke jangan sampai kalah jangan sampai lumayan gue habisin kalau dia enggak sampai dihabiskan kerajaan teman-teman aja Bang yakin hati amanku hasil air minumnya ini ini usaha apa-apa ya Apalah kalian tahu ajar aja dia bener ya Abang ya Nunggu semalam-maluin gua ajar abis ini ya tuh gini gigi jangbangnya Hai aku hai 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 tuh usah sambung dulu ya tetap tenang aja Bang fokus yakin itu kulit kijang bisa dan menjaga itu pelantara syariat Bang hakikatnya Allah Bang kurang ajar lu ya lu ajar dia nanti gue balik lagi ke sini hati-hati Bang tetap tenang Bang yakin abang nggak akan kena bacok sama pacul itu Bang abang sudah megang kulit kijang Bang nah mantap Bang emang kulit bangunan megang kulit kijang ini menyatu emang emang kulit kijang ini Bang tahan capek juga Bang Bismillah aja Bang lu kok bisa kasih lu ngalu-maluin gua tahu enggak lu nggak usah sombong dulu masih banyak anak gua gua yang bisa ngabisin lu tahu enggak lu termasuk si mercan itu tuh masih kuat aja ini Bang tetap tenang Bang ya fokus Bang konsentrasi Bang biar saya yang menggal parahnya pakai pacul ini Bang udah mati dia Bang maksudnya bisa-bisanya lu habis di sini ini ropat lu jangan gangguin gusup ada sombong disini ya masih besok gua bakar sekalian di sini tau enggak lu enggak akan sanggup dan lu mercon santri-santri juga bakal gua habisin gua nggak takut dengan omongan lu sekarang lu mau nyaga gimana dosa sombong dulu di sini gua cuma satu orang buat nguji nyalinya dong dari kemarin bawah satu-satu di keteng amat bawah sepuluh kesini apa sesama seberapa hebat ya ini kita apa ajar aja siapa perempuan ini Bang ajar aja lah sekalian berkapok kita ajar aja Bang ya tapi hati-hati Bang dia punya ilmu energi sepertinya dia juga punya ilmu pelut putih Bang saya melihatnya Bang dia susah ditaklukan juga Bang siap Ustadz Iya Hai jadang lagi hai hai bang lagi bang wazul ya si ayo hilang Bang kata saya juga punya ilmu bulut putih Bang mending ini kita bikin rapat aja banget rapat siksa Bang hantam Bang hantam Bang patah-patahin Bang udah tenang Bang kita cabut aja ilmunya Bang inakwati sirul mati bismillahirrahmanirrahim Bang coba ceritain gimana tadinya Bang kenapa si ayo itu itu ayo Bang sebenarnya Abang kan Bapak kan warga disini Pak ya ya ini mah akhirnya saya terus terang aja Bang ya kenapa saya kaget tadi loh saya juga saya sebenarnya bukan cuman Ustadz bukan cuman Kiai terus apapun saya juga pemberantas kemusidikan Bang Oh jadi kalau setiap saya bawa mobil keluar dari kampung ini saya gerbuk dukun gerbuk pleman orang-orang kan taunya saya cuman Ustadz doang bisa cerama bisa ngaji tapi saya juga sakti tapi abang sebagai warga disini yang yang kan saya kan baru di warga di kampung ini nah jangan bilang ke masyarakat Ustadz kalau saya sakti ya Wah kebetulan Ustadz kenapa ketangga saya kayak yang kena guna-guna jangan kasih tahu saya sakti nanti Ustadz-Ustadz disini kerasa ya tapi kasih ya Udah semangat orangnya bisa ditelajari cukup abang yang tahu ya ini saya habis beli tanah disini langsung saya bangun majlis gitu ya gimana tadinya itu Mbak itu itu musuh saya itu Oh itu musuh Pak saya lagi fokus musuh nih ngaduk nih mengecor nih tiba-tiba dua orang datang ke sini hanya itu Ustadz ini juga saya harus kasih tahu warga disini saya kan baru warga disini takutnya ada keramaian Oh ini balikin dulu Bang boleh saya pinta Oh nanti gampang masalah ini nah ini tenang Bang Rasid eh ya tapi takutnya abang besok kan saya kan pagi banget sibuk masih dipada bukan yang satunya ya Nah abang pakai aja ini enggak apa-apa iya gratis sebenarnya sudah 50.000 ini waduh udah nggak apa-apa lah nanti kalau udah beres ngebangun saya ambil lagi ya coba gini Bang saya mesen ini kan belum beres coba-coba ini ini kan udah aman ya udah dicabut ilmunya Bang sini Bang namanya Bang ya Nah ini kan saya kemarin ngedatengin pasir dua dam truk nih Bang yang ini nah coba Bang pakai ini mikrofon banget nah ini dua dam truk ya poset maksud saya ini buat melester yang pinggir sana Iya ya kasih tahu arsiteknya ya ini yaitu juga si Amran Amran itu lagi dikerjain ini makanya melembur nah buat yang di sebelah sana pinggir ya rencana kan ini mau dibikin tiga tiga lantai ya nanti sisanya buat ngedak ke atas nah ini kan ada tahan mana kosong nih Bang ya ya Nah ternyata kosong terus ke sana Bang no tuh nah sampai ujung ono batas jalan yang udah disempendasi Oh ya ini mau ditaikin lagi buat para santri nanti Oh ya ya nah ini ini jadi parkir nanti ditaikin ke atas nanti si arsitek si Armand ada ada lampu-lampu kan ya nih di dalam banget kita ke dalam Bang ya Maaf Bang saya langka ini Bang ya Nah ini kan mau saya jadikan ruang tamu ya ya Pak Depokan ya ini ruang tamu nanti di luar juga ada kamar mandi ada musola itu nanti di luar ya ya Nah ini nanti tempat eh ini ada ruang juga khusus nanti Oh pokoknya panjang lah ya saya juga buru-buru mau ngejar Ayu ya tapi aman kan udah megang ini ini aman besok saya datang pagi kesini kita obrak-abrik atas ya ya siap-siap ini malam nanti di matiin aja lampunya ya siapa Ustadz nah ini kan masih kosong kadang tengahnya satu Bang nih ya ya ini kan ruang tamu ya saya kan youtuber ya banyak orang yang datang sini ya ya minimal kita bikin senyaman senyaman mungkin buat para tamu siapa Ustadz nah ini nanti mau pakai lampu yang gede satu kebawah siap-siap cuman Bang apa saya buru-buru mau ngejar Ayu sama pagi juga kan saya nggak bisa kesini siap maklum kan saya kekurangan ininya nih dana Nah itu dia ya nanti saya mau nyari dana dulu siap-siap abang tetap kerja aja ya siap teman-teman abang yang berapa tuh tiga orang ada tiga orang ada ya tapi abang kan kayaknya terluka ini ini terus tojokin Bang eh gini ya di mobil saya kan ada yang merah ya nanti saya ambilin madu siap itu bagus buat pengobatan ini mbak karena abang pernah santet ini bersantai karena santet tadi orang-orang tadi tuh pernah santai Oh saya juga jual madu Abang kan baru kenal saya iya itu dia sejual madu-madu kulit kijang garam asma kapsul bidara herbal kapsul daun kelor air karomah Sunan Bonang sapu tangan asma garam asma banyak juga bisa dipesan di shopee shopee ada namanya apakah kimercon al hikmah ketika di pencari ya shopee Insyaallah berhadiah motor uang mobil umroh yang bener Insyaallah sama di nomor WhatsApp biasa nomor saya siap-siap 12 14684098 dapat ambil saudara juga ada yang sakit Iya bang saudara Bang itu nonton saya juga sering Oh jadi abang pertama kerja di sini kenal kimurcon mau ngebangun di sini abang tuh udah tahu saya tahu Oh asa-asa tapi iya cuman nggak berani nanya takut salah orang Oh gitu ya nanti kalau mau beli produk iya kenal ke shopee atau ke nomor admin siapa semangnya ya udah gitu aja Bang ya makasih Pak Ustadz untung ada Pak Ustadz lembur terus ya bercepat beres iya tamu kimurcon itu cepet Iya nih juga ngelenggir yang mau datang siap ya tadi ada yang dari mana-mana Lampung Palembang Kamerun Kamboja dari Laos Spanyol Abu Dhabi Aram semuanya rame saya usahain bulan depan selesai ya nanti diatas juga ada majelis Aula buat oh iya siap pengobatan lukyah ini ini panjang ini ini butuh dana 1t terliun meren 1m1 meren ya saya bawa Bang mana Oh ya ya saya pinjemin karena susah itu saya bikinnya ya nanti kalau pembangunan udah beres ini diambil lagi ya ya yuk Bang semuanya yuk 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 cara beli produk kimurcon di akun shopee ketika mercon al-hikmah di pencarian shopee kemudian disitu akan muncul berbagai produk kimurcon mulai dari madu jamu sakti kimurcon kemudian kapsul herbar daun kelor kemudian kapsul herbal daun bidara garam asma kulit kijang air karomah semua ada madu rukyah cap mercon adalah madu asli yang sudah dirukyah di asma di suhu dikepoh oleh guru besar kimurcon berkhasiat menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non-medis jika anda minum madu mercon bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh anda baik santet sihir gendam guna-guna semua akan luntur dari tubuh Anda untuk info pemusahanan di nomor WhatsApp 08 12 14 68 40 98 Terima kasih selamat menikmati